Kita beralih ke dalam negeri, pemirsa nelayan racungan di Tanjung Kait, Tangerang sedang mengalami masa sulit akibat angin laut yang mempengaruhi pertumbuhan racungan. Tak jarang nelayan di tempat ini hanya pulang dengan membawa racungan kurang dari 1 kg saja. Ya, meskipun demikian para nelayan racungan tetap rajin pergi melaut karena mereka yakin angin laut akan kembali membawa racungan ke Tanjung Kait. Melepas rajungan dari jaring yang memelitnya ataupun memasang umpan pada bumbu perangkap rajungan yang akan dipasang di tengah laut ini menjadi pekerjaan sehari-hari sebagian besar warga pesisir Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Rajungan atau Portunus Pelagicus adalah kepiting dengan ciri-ciri jangkang bermotif dan capit bergerigi. Kepiting jenis ini sepenuhnya hidup dan mencari makan di laut yang memiliki dasar pasir berlumpur. Namun sesekali rajungan juga berenang hingga ke permukaan. Pantai Tanjung Kait yang berwarna kerung kecoklatan ini menjadi salah satu habit peteranjungan yang tidak pernah sepi dari ati pedas nelayan dalam perburuan yang menangkap hewan laut ini. Sekalipun hasil tangkapannya saat ini sangat penurun. Dengan penggunakan bubu, Aset dan dua kawannya menarik perangkap berumpan yang telah dipasangkan. Dia memilih menggunakan bubu berumpan karena dengan alat ini akan lebih banyak rajungan yang tertangkap dibandingkan dengan menggunakan jaring yang dipasang tanpa umpan. Dan seperti inilah penarikan bubu yang dikerjakan oleh ketiga nelayan ini. Satu orang memegang kebudi, sementara dua orang lainnya bertugas menarik tiga ratusan bubu yang tertambat di tali sepanjang seribu lima ratus meter. Meski tidak berada dalam musim panan rajungan, namun cukup banyak rajungan yang masuk ke dalam perangkap. Saat nelayan melempar rajungan-rajungan kecil ke laut, burung-burung laut terus saja mengikuti yang dengan cepat menyambar rajungan-rajungan itu. Para nelayan membuang rajungan kecil agar dapat ditangkap saat sudah besar. Hanya perlu waktu dua jam untuk menarik tiga ratus bubu dan mengambil rajungannya. Bubu lalu dipasang lagi di laut setelah umpan diganti dengan yang baru. Harus diganti. Kalau dia kena rajungan begini, kalau umpannya agak berak lagi, nggak mau. Berak itu apa? Bukan yang udah lodol lagi, yang udah nggak layak di ini. Biasanya dikasih umpannya apa, Pak? Ya, seperti umpan begini, ikan. Saat perahu mengarah pulang ke daratan, seorang nelayan rumin memilah-milah rajungan untuk dibedakan besar-kecilnya. Misahan ini agar rajungan yang mempunyai ukuran lebih besar tidak bercampur dengan rajungan kecil yang harganya lebih murah. Tangkapan kali ini hanya sedikit karena dipengaruhi oleh musim anhyan. Turun, kayak, kurang-kurang. Tangkapan sedikit tidak hanya menjadi milik nelayan rajungan yang menggunakan perangkap bubuk. Tangkapan mereka masih jauh lebih baik karena masih dapat membawa 5 hingga 10 kilogram rajungan. Berbeda dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan jaring yang hanya dapat menangkap rajungan seberat 1 kilogram saja. Untuk 1 kilo rajungan dihargai sebesar 30 ribu rupiah. Meski tangkapan rajungan tidak banyak, namun nelayan-layan kecil Tanjung Kait ini tetap menjalani kerjanya. Jodi Suryadi dan Rikita Semi, Industri Arapantan.